Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor. Nah, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan selama di jalan raya, Pores Wonogiri membuat program terobosan yakni SIGADIS, atau akronim dari SIMD gratis bagi penyandang disabilitas. Layanan ini sekaligus mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Sobat Sriwetaren. Pagi ini, Kamis, tanggal 30 Desember 2021, kita kedatangan Radar Solo, kedatangan tamu istimewa, yaitu Kapolres Wonogiri, AKBP Didit Dwi Susanto. Nanti kita akan berbincang ringan dengan beliau. Karena Radar Solo mendapat informasi bahwa di Pores Wonogiri ada SIGADIS. Nah, ini SIGADIS ini apa? Apakah seorang perempuan yang super cantik begitu? Kita nanti tanya lebih lanjut ke Bapak Kapolres. Assalamualaikum Bapak Kapolres. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa di Pores Wonogiri itu ada SIGADIS. Sebenarnya SIGADIS itu apa sih, Indah? Jadi SIGADIS itu singkatan. Jadi kepanjangannya adalah SIM gratis bagi disabilitas. Jadi di Pores Wonogiri kita membuka layanan bagi saudara-saudara kita yang menyandang defable, kita beri kesempatan untuk bisa mengurus SIM secara gratis. Karena sesuai dengan Undang-Undang Lawu Lintas dan Angkutan Jalan, ada yang namanya SIM-D, SIM yang diperuntukkan bagi rekan-rekan kita yang menyandang disabilitas. Jadi dalam program SIGADIS itu kita memberikan secara gratis dan kita juga menyampaikan ke rekan-rekan itu tetap mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Jadi rekan-rekan yang menyandang disabilitas itu tetap mengikuti alur atau proses dalam pengajuan SIM. Seperti mengikuti tes secara online, kemudian praktek juga dilakukan. Jadi semua prosedur yang ada sesuai dengan ketentuan yang ada dalam proses penerbitan SIM baru, semua dilalui oleh rekan-rekan penyandang disabilitas. Namun yang berbeda adalah untuk pembayaran PNBP itu kita yang nanggu. Dari mana kita dapatkan anggaran itu, kita setiap Jumat, kita mengajak rekan-rekan anggota untuk menyisikan rezekinya. Menyisikan rezekinya, mengajak untuk sedekah. Dari anggaran itulah yang kita pakai untuk membayar besaran untuk PNBP dari SIMD. Berarti tidak ada istilahnya meskipun gratis, berarti ada pengurangan penerimaan pajak negara, kita tetap subsidi begitu ya? Tetap, jadi tetap sesuai dengan prosesnya, tetap aturan yang ada PNBP yang sudah ditentukan oleh negara, tetap kita bayar. Ya, itu sahabat Sriwet Teret, jadi si gadis itu di Pores Wanogiri, jangan dibayangkan seperti gadis yang cantik dan sebagainya, ternyata si gadis ini merupakan pelayanan luar biasa, kalau boleh menyebutnya super spesial bagi teman-teman disabilitas. Nah, yang kita tahu bahwa ujian mencari SIM ini yang cukup menyulitkan ini, dan yang paling saya nggak bisa itu adalah angka 8 itu. Nah, ini yang untuk disabilitas ini bagaimana? Mereka apa? Tetap praktik apa? Ujian teori atau pakai praktik juga? Tetap, jadi tetap menggunakan ujian teori tetap, nanti didampingi sama rekan anggota khusus yang memang sudah kita berikan pelatihan untuk mendampingi rekan-rekan yang disabilitas. Termasuk juga untuk praktik, juga sama. Untuk angka 8 juga kita persiapkan, tapi mereka tetap didampingi oleh rekan-rekan yang memang sudah memiliki pelatihan. Oke, untuk kategori disabilitas yang bisa mendapatkan SIM ini kan, apakah ada pembedaan karena ada yang disabilitas, mohon maaf, mungkin agak berat, misalnya seperti tunanetra, ada kualifikasi khusus nggak untuk itu? Ya tentunya karena ini berkaitan dengan lalu lintas, karena khusus untuk rekan-rekan yang mungkin bisa berkendara, khusus yang disabilitas itu kan sebenarnya ada, ada yang pakai roda tiga dan sebagainya. Itu yang kita fajilitasi. Oke, siap, siap. Oke, seperti itu dari sahabat Sri Petaren, dari penjelasan Bapak Kapolres Wonogiri, yang terakhir yang paling menarik ini sebentar lagi besok, besok sudah mulai merayakan malam tahun baru. Ini pengamanannya seperti apa kita tanya ke Pak Kapolres, apalagi saat ini ada varian Omicron. Bagaimana Pak Kapolres pengamanannya antar ini? Untuk Ruhun, Mas, jadi sejak tanggal 24, Polri seluruh Indonesia melaksanakan yang namanya operasi nilin. Jadi tanggal 24 sampai tanggal 2 kita mengelihar operasi nilin. Untuk di Wonogiri, kita sudah terjunkan sejumlah 495 personil untuk melakukan pengamanan natal, malam natal, di gereja-gereja, maupun untuk persiapan nanti pada malam tahun baru. Kami kemarin seluruh Porto Minda Solora ya, Kapolres, Dandim, dan Bupati, kami sudah meraksanakan rapat bersama di Karanganyar. Dan dari asir rapat tersebut disepakati bahwa nanti pada saat malam tahun baru, seluruh alun-alun akan dilakukan penutupan, termasuk juga mematikan lampu dan tujuannya adalah untuk mengurangi mobilitas dari masyarakat. Untuk di Wonogiri sendiri, kami menggelar 2 pos. Satu pos checkpoint, pos pengecekan yang berada di Selogiri dan tujuannya adalah untuk melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang akan masuk wilayah Wonogiri. Karena kami juga mendapat perintah dari atasan bahwa setiap masyarakat memang tidak ada penyekatan, tapi kita diperintahkan untuk melakukan yang namanya checkpoint. Jadi di checkpoint tersebut, masyarakat dicek kelengkapannya, apakah sudah vaksin, apakah sudah rapid test, dan sebagainya. Jadi kita pastikan bahwa masyarakat yang masuk ke Wonogiri adalah masyarakat yang benar-benar sehat dan sudah tervaksin. Oke, itu pesan dari Pak Kapolres Wonogiri. Jadi bagi sahabat Sriwedaran yang ingin masuk Wonogiri, harus dipastikan sudah vaksin dan bebas dari COVID-19 dengan dibuktikan hasil rapid test negatif. Oke, Pak Kapolres, Matur Son, atas matkonya sudah berkunjung dengan Radar Solo. Semoga sehat selalu, sukses selalu buat Polres dan Karir Panjenenang. Amin, amin. Oke, Matur Son. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, sebab tulis Daren, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.